Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu nama saya Syedil Nama saya Nezahirah Nama saya Catherine Kami dari SMP Negeri 2 Cimani Peran Tanah Bagi Kehidupan Tanah merupakan tepat hidup bagi berbagai makhluk hidup Termasuk tepat hidup bagi tumbuhan Tumbuhan tidak mampu berpindah-pindah Untuk mencari kebutuhan hidupnya Oleh karena itu Tanah harus mampu menyediakan segala keperluan hidup Bagi tumbuhan tersebut Sehingga dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati Tumbuhan sangat memerlukan unsur hara atau nutrisi Berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah Beberapa jenis tumbuhan dari kelompok polong-polongan Atau kacang-kacangan membutuhkan bakteri yang ada di tanah Untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan Selain tumbuhan, tanah juga berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri Meskipun tidak dapat kamu lihat pada saat pengamatan Bermilyar-milyar hewan dan bakteri hidup di atas tanah dan di dalam tanah Lapisan tanah Pernahkah kalian melihat tanah yang sedang digali Dan semakin dalam tanah yang digali, warna tanah akan terlihat berbeda Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tanah terdiri dari tiga lapisan horizon Yaitu horizon A, horizon B, dan horizon C Mikroorganisme tanah Ada banyak mikroorganisme dalam tanah Berikut beberapa suntem mikroorganisme yang ada di dalam tanah Tanah juga memiliki fungsi sebagai penyedia dan penyaring air Sumur adalah contoh air hasil dari dasar tanah Perhatikan praktik berikut untuk melihat penyaringan air melalui tanah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton